Intro Halo guys, salam mohon di Huga Deja Jadi kita kali ini guys kedatangan lagi Fortuner lagi Kita mau update lagi nih guys Fortuner tahun-tahun seperti ginian Yang 2016an Model-model lama sampai 2020 ya guys ya Kita kemarin udah cukup banyak Ada yang jadi Legender, ada yang jadi GR Ada yang jadi Lexus juga Kita bisa kerjakan semuanya Dengan berbagai macam konsep juga Jadi kemarin Legender ada yang full white Ada yang full black GR pun ada yang solid black Ada yang deep black Sama juga dengan Lexus Ada berbagai macam modifan lah ya Jadi kalau ini kita baru aja kedatangan Customer kita yang mau modif Full set juga guys Jadi ini dia datang dari pekalongan Baru aja ambil mobilnya Kuncinya memang yang masih yang lama seperti ini Ya standarnya seperti ini guys Bumper juga masih yang lama seperti ini Headlamp juga masih yang model lama Grill pun juga model lama Nanti ini akan kita ganti aja semuanya Full set headlamp, bumper, grill, emblem Dan teman-temannya pakai yang model GR Sport 2.8 Jadi akan kita ganti semuanya pakai baru Kemudian nanti untuk headlamp akan pakainya model punya Legender Jadi bukan pakai punya GR Untuk bagian depannya seperti itu Chrome-Chrome gini nanti akan kita buang Pastinya footstep kita delete jadi black gloss Nah ini yang sebenarnya kurang banget di mobil ini guys Full set guys upgrade-nya macam-macam Cuman kurang di band velg ini Jadi kalau bisa nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sama customer Band velg ini lebih akan penting Karena kalau nggak agak culun ya di bagian bodinya full spec Tapi di bagian band velgnya standar banget kelihatan Jadi itu akan agak nagung Nah ini over fender-over fender akan kita buat black piano aja Bodi-bodi akan kita repair juga Kalau kalian lihat itu akan kita repair juga Ini bumper belakang nanti Kalau GR nggak akan kita ganti Cuman ini akan kita repair Dan kita kasih body kit punya Fortuner GR Nah stop lamp-nya pasti akan pakai yang smoke Nantinya kita kasih yang smoke Karena beberapa kan memang udah kita delete chrome Jadi pakai black chrome Oke banget kalau kita kombinasi pakai yang smoke Kita ada ready banyak guys Jadi kalian yang punya Fortuner Bisa banget lah yang udah GR pun Bosen pakai stop lamp GR Kasih yang smoke pasti akan lebih oke Terang lid-terang lid ini akan kita ganti Pakai yang black chrome juga semuanya nih Nah untuk eksteriornya kurang lebih seperti itu guys ya Full set upgrade Dengan konsepnya campuran antara silver dengan black piano nih Nah untuk interiornya juga sama Interior Fortuner standar Kondisi masih cukup oke Pelafon juga nggak masalah Tapi ini akan kita buat jadi black out guys Konsul kemungkinan akan pakai yang karbon Ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama si owner Konsulnya full carbon Kemudian untuk seatnya kita kasih juga yang model-model GR mungkin Bisa juga kita akan pakai yang seatnya pakai model GR Pelafon kita buat jadi full black Handle-handle kita buat semuanya jadi full black juga Nah jadi yang udah kita kerjakan di mobil ini Kalau kalian lihat kan dia agak pendek Kita udah kerjakan di bagian kaki-kakinya sedikit Jadi ini kita bisa masuk ke bagian sini guys Nih Kaki-kakinya dia udah pakai shock adjustable Dari kita pastinya Dan kita juga udah upgrade di bagian lowering springnya Biar lebih pendek Lebih cakep juga tampilannya Dan juga pastinya lebih enak dan udah nyaman banget Jadi kurang lebih modifikasi dari Fortuner ini akan seperti itu Pengarjaan juga kejar-kejaran ini sebelum lebaran guys Kita berharap semuanya bisa selesai dengan maksimal Semuanya bisa selesai dengan oke Seperti itu guys Jadi nanti kita sama-sama lihat yuk Kira-kira seminggu lagi tuh mobil ini tuh akan jadinya Seperti apa guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Modelnya hanya seperti itu Nah kalau ini sekarang udah beres 100% guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau nyala gini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Ini kita buat jadi black glossy Kayak gini Black piano seperti ini Biar nggak pakai yang doff Seperti standarnya Ini kita buat black piano seperti ini Nyambung dengan bagian footstep Bagian samping sini Dan juga di bagian list kacanya Nanti kita bisa lihat Untuk list kacanya Jadi pertama ini Untuk bagian over fender ini Kita hilangin semua kulit-kulit jeruknya Itu kita hilangin semua Setelah beres kita hilangin Kita buat jadi black piano Seperti ini Biar keliatan lebih kilat Lebih mewah ya Dan juga catnya pastinya akan lebih awet Kalau kita udah ilangin semua si kulit jeruknya ini Ini dari bagian bawah Bagian samping over fender disini Footstep Kemudian untuk handle-h handle seperti ini Sudah kita buat jadi black room Nyambung juga dengan list kaca di bagian sini Full Dan juga gak lupa di handle belakang Dan di talang air atas ini Kita udah kasih yang original punya GR Sport Jadi udah cakep banget Udah gak keliatan lagi kayak VRZ ya Minusnya hanya di velg ini aja Jadi kalau velg udah ganti GR Beres Sudah jadi 100% dan cakep banget Di bagian roof rail atas ini Gak lupa kita buat jadi black piano semua Biar lengkap Gak ada warna silver-silveran Chrome-chrome silver-silver udah gak ada Karena udah kita buat jadi black piano Nyambung dengan bagian bawah Dan bagian handle Over fender belakang kalian juga bisa cek Nyambung semua ya Pakainya warna black piano semua Kemudian kita masuk ke bagian belakangnya Nah untuk bagian belakang Ini juga udah kita facelift guys Jadi yang GR seperti ini Kita kasihin body kit GR tuh Original juga dari Toyota Dan baru pastinya kita bukan pake yang X-assurance sih Bukan pake yang second juga Jadi 100% original Jadi kalian bisa lihat fittingnya gak oke banget Gak ada yang bocal-bocal Gak ada yang lecat-lecat dan sebagainya Seperti itu Nah udah kita pasangin untuk bagian body kitnya Nah untuk stop lamp pun kita ganti guys Pake yang smoke seperti ini Karena requestnya si owner Kita kasih yang smoke biar cakep Bisa gak masalah Kita kasih yang smoke seperti ini Biar beda dengan Volturner GR yang lainnya Jadi udah kita kasih smoke Kemudian terang lidnya udah kita ganti Pake yang black chrome seperti ini Include juga dengan emblemnya guys Jadi biar keliatan lebih elegan Lebih mewah Lebih galak Kita buat seperti itu Kita buat black chrome semua ya Lies kaca di belakang gak lupa Udah kita buat jadi black chrome Nah untuk lampu nih yang smoke Kalau nyala Dia akan jadi seperti ini Dia akan jadinya seperti ini Untuk yang smoke kalau nyala Gak lupa terakhir bagian belakang Kita udah upgrade untuk emblemnya Pake yang GR sekalian Nah untuk kaki-kakinya Ini udah kita upgrade untuk bagian shock Dan lowering springnya Biar agak lebih pendek Biar agak lebih lower ya Jadi keliatannya juga bisa lebih cakep Bisa keliatannya lebih racing juga Seperti itu Jadi kita langsung masuk juga Untuk ke interiornya guys Nah kita bisa masuk ke interiornya nih guys Jadi kali ini interiornya pun juga cakep Cukup beda dengan settingan kita yang biasanya Jadi kita bisa lihat full black Bener-bener hitam banget ya Di interior dari Fortuner ini Mulai dari plafonnya ini kita retrim Pake yang full black seperti ini Sampai ke bagian sunfeeser sini guys Ini kita buatnya jadi semua full black Pilar-pilar pun sudah kita buat full black Kalian bisa lihat juga pengasiannya pun rapi Gak gelombang-gelombang Sudut-sudut sini Sudut samping-samping Kalian bisa cek semua Bener-bener sampai belakang itu Nge-press Terpasang dengan oke Terpasang dengan rapi Dan presisi Seperti itu guys Nah kemudian untuk bagian shock pun Ini udah kita ganti Pakai yang model GR seperti ini Bagian tengahnya ini perforated guys Kemudian bagian samping Kita pake yang double stitch Warna hitam juga Jadi stitchingnya ini kita pake yang warna hitam Biar keliatannya bener-bener full black Biar bisa nyatu dengan bagian plafon Jadi kita kasih interiornya ini bisa full black Nah pertengahnya ini kita kasih perforated Biar apa? Biar lebih enak Biar lebih adem juga guys Seperti itu Kemudian setelah dari bagian jok Bagian plafon udah kita retrim semua Kita juga buat di bagian konsol tengah ini Semua black piano guys Lihat guys Jadi dibuat black piano gini Keliatan cakep banget ya memang Full black Kilap banget di bagian tengah sini Ini kalau udah di coating Kayak gini udah mantep lah Shift knobnya kita ganti pake yang karbon Semua panel-panel head unit sini Kita buat semuanya ini pake black piano Bagian atas black piano Bagian AC sini guys Kecil-kecil gini Kita kasih black piano tuh Kisih-kisih AC samping tuh ya Yang tipis-tipis ini Ini kita juga buat semuanya jadi black piano Biar interiornya ini memang kalau dilihat Diperhatikan memang full black piano guys Rasanya jadi keliatan lebih elegan Keliatan lebih eksklusif ya Sama juga untuk bagian power window Kita buat bagian atas itu juga jadi black piano Biar semuanya itu bisa nyatu Nah terakhir untuk bagian interiornya Selain kita udah tambahkan karpet Yang mangkok jadi premium Mudah dibersihkan Modalnya cakep Presisi juga Rapi Ini ya seperti ini guys Ini bisa kita pasang Di berbagai macam mobil Kita bisa buka seperti ini Kita bisa pasang lagi Dengan mudah guys Presisi juga Sampai ke bagian power-powernya pun Semua sudah dipikirkan dengan oke Kemudian terakhir Kita upgrade di bagian yang paling cakep Yaitu bagian setirnya guys Bagian setirnya ini kita udah upgrade Pake yang frame karbon seperti ini Dengan bagian atas ini juga flat Dan di bagian bawah ini juga sudah yang flat bottom Jadi pegangannya pun juga jadi lebih enak Dilihatnya juga lebih sporty guys Nyambung dengan bagian sepedos ini Yang agak ngotak ini Dikombinasi dengan setir yang agak kotak seperti ini Kelihatan jadi cakep banget ya Ini cocok banget untuk diterapkan di Innova Ribbon juga ya Innova Ribbon Hilux Oke banget pake beginian Udah keliatan cakep banget Tapi kalian gak perlu takut yang punya zenik Bisa juga guys Kita upgrade di bagian setir seperti ini Pake yang full carbon Bisa juga Jadi ini udah kita buat black piano Kita kasih full carbon Dan kalian lihat semua interiornya pun juga Sudah jadi black piano seperti ini guys Jadi seperti itu guys Untuk upgrade dari Fortuner VRZ ini Yang udah kita facelift jadi GR Legender guys Jadi udah ini project kesekian kalinya Kita upgrade dengan GR Legender Ada yang GR asli Dubai Legender Ada yang kita facelift GR Kombinasi dengan Legender ini cukup banyak Kita udah banyak kerjakan Nanti kalian bisa lihat juplikannya Ada yang hitam Ada yang abu Ada yang silver seperti ini Macem-macem ya Jadi kalau kalian yang punya Fortuner 2016, 2018, 2019, 2020 Modelnya masih jadul Modelnya masih ketinggalan zaman Tapi kilometer masih sedikit Masih 70 ribu Masih 60 ribu Eman-eman Nah kita punya solusinya untuk kalian Kita upgrade guys Kita facelift mobil kalian Jadi lebih cakep lagi Jadi lebih modern Lebih eksklusif Lebih mewah lagi Seperti ini guys Jadi di bagian interiornya kita bisa upgrade Eksteriornya upgrade Kali-kali kita upgrade Performance untuk permesinan Kalau kalian pengen di upgrade Bisa juga gak masalah Kita upgrade-kan semua itu Untuk kalian Dengan presisi Dengan cakep Dengan tujuan mobil kalian ini Bisa kelihatan lebih mewah Dan lebih eksklusif lagi Jadi kalau kalian punya mobil apa aja Pengen modif-modif Kita bisa WA-WA aja Bisa konsultasi di WA Diskusi di WA Kira-kira parts apa yang perlu ditambahkan Parts apa yang perlu dikurangkan Dan kalian pengen budget berapa Dan sebagainya Bisa banget guys Untuk kalian para customer luar kota Seperti customer ini Yang dari Pekalongan ya guys Ya dateng Gak ada waktu untuk ke Semarang Gak masalah Kita siapkan towing Kita pick up mobil dari rumah kalian Dari lokasi kalian Direct langsung ke workshop kita Bisa banget Seluruh Indonesia guys Kemain kita kirim ke Papua juga bisa Tenggrizer VX80 ya Kemudian dari Jakarta Dari Kalimantan Dari Sumatera Semuanya bisa guys Gak masalah ya Kita bisa aturkan towing Kita bisa aturkan penjemputan Ke lokasi kalian Jadi kalian tinggal BWA aja Pengen mobil kalian dibuat seperti apa Dan gak lupa untuk konsultasi dengan kita Kita sarankan partsnya apa aja Nanti mobil kalian pasti akan jadinya Cakep banget Seperti itu Jadi terima kasih guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel kita ini Dan cek ke Youtube channel kita yang satunya Di Gauderja Modifikasi Volume 2 Jadi terima kasih See you and goodbye Thanks Terima kasih.